Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Baik kemudian ada Tony yang ada di Duyo Bagaimana cara makmum mengingatkan imam ketika imam lupa belum baca fatihah Langsung baca surat-surat pendek Makmum sudah baca subhanallah tapi imam mengindahkan atau tidak rumung sesalah Kalau memang dia meninggalkan daripada rokun Ya sebenarnya diingatkan Bisa mungkin kita dengan mengingatkannya itu Tapi jangan sampai ada niatan untuk mengingatkan imam Ini jangan keliru Sebagai makmum ini kadang-kadangnya keliru Termasuk daripada saat makmumnya lupa Makmumnya langsung mengingatkan subhanallah Ini hati-hati rawan Kenapa subhanallah itu baru boleh Di saat dia itu meniatinya sebagai dikir Tapi kalau dia murni Cuma niat mengingatkan imam yang lupa Justru makmumnya ini batal Justru sholatnya makmum ini yang batal Sedangkan imam kalau tidak baca fateh bagaimana Kalau nanti dia ingat wajib nambah rokaat lagi Karena rokaat yang pertama tadi belum dianggap sah Dan sholatnya karena dia lupa Ya sah tetap Justru makmum ini yang gak sah Ketika niatnya murni hanya mengingatkan imam Termasuk dalam mengingatkan bacaan yang lupa Bacaan yang lupa misalkan ada yang hilang atau yang lupa Kadang-kadangnya langsung kita nyaut dengan membaca surat yang kita ingatkan Yang kita tahu Tapi tujuan kita bukan untuk niat baca Al-Quran Ini masalah ini membatalkan bagi makmum Jadi walaupun misalkan imam baca surat ada yang lupa Kita kalau mengingatkan niatinya untuk baca Al-Quran Bukan murni untuk meniat mengingatkan imam Ya makanya tadi bisa kita langsung baca fatihah Sedikit dikeraskan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Nah mungkin dengan begitu ingat Kalau seandainya dia tetap tidak ingat sampai akhirnya rokok Nah si makmum yang tahu wajib mufarokoh Langsung sudah niat mufarokoh Tidak boleh mengingatkan imam Tapi wajib untuk mufarokoh Untuk kemudian sholat sendiri Meneruskan sholatnya sendiri sampai salam Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.